Pertama, Nabi kita S.A.W. diingatkan bahwasannya ni'mat Allah kepada beliau sangat banyak. Ni'mat Allah tersebut konsekuensinya harus disyukuri. Caranya bersyukur bagaimana? Dengan beribadah kepada Allah. Setelah itu diingatkan orang yang istiqamah di atas jalan Allah, itu pasti ada apa-anya? Ada tantangannya. Tapi tidak perlu merasa khawatir karena orang-orang yang membenci muwahe Muhammad. Mereka lah yang akan terputus dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan global dari surat? Serampung pengaciannya. Ini kandungan dari apa? Bagaimana kita mengaplikasikan surat ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana kita mengamalkan surat ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Poin yang pertama. Kita harus berusaha mengingat sebagaimana Nabi SAW mengingat. Kita mengingat akan ni'mat Allah yang sangat banyak. Inna a'tayna gale kaufan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ni'mat yang banyak. Sebelum kita bersyukur, kita harus sadar bahwasannya ni'mat Allah itu banyak. Karena apa? Karena orang yang tidak sadar bahwa Allah punya ni'mat kepada kita, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, orang yang benar-benar bersyukur, kata beliau. Pertama, orang yang tidak sadar adanya ni'mat, maka dia tidak dianggap bersyukur. Orang yang tidak sadar bahwasannya dia mendapatkan ni'mat, maka ini bukan kategori orang yang bersyukur. Manusia jenis kedua, kata beliau. Adalah orang yang sadar dia banyak ni'mat, tapi dia tidak tahu siapa yang memberikan. Ini juga bukan orang yang bersyukur. Ini manusia jenis keberapa? Kedua. Jenis yang ketiga. Orang yang sadar dia punya banyak ni'mat, dan dia tahu siapa yang memberi ni'mat, tapi dia tidak mau mengakui hal itu. Dia tahu secara akal, tapi hatinya dia tidak mau mengaku, atau secara lisan dia tidak mau mengakui ni'mat tersebut, atau siapa yang memberikan ni'mat tersebut, maka ini pun juga bukan orang yang bersyukur. Sudah berapa orang kita sebutkan? Tiga. Orang yang keempat, kata beliau. Orang yang sadar dia banyak ni'mat. Dia juga tahu siapa yang memberi ni'mat. Dia juga mengakui bahwasannya yang memberi ni'mat adalah Allah. Cuma dia tidak tunduk kepada syariat Allah. Maka orang ini pun juga belum dianggap apa? Bersyukur. Ya Allah. Wispapat orang nasibnya bersyukur. Yang kelima. Siapa? Orang yang sadar bahwasannya Allah itu banyak memberikan ni'mat. Dia juga tahu yang memberi ni'mat adalah Allah. Kemudian dia tidak mengingkari ni'mat tersebut. Lalu dia tunduk kepada ajaran Allah. Baru inilah orang yang dianggap apa? Bersyukur. Kita jenis yang mana ini? Singin di? Dong-dongan, Ustaz. Kadang-kadang nomor papat. Kadang-kadang... Nomor siji kebangetan ya. Dan memang betul. Banyak diantara kita tidak sadar akan ni'mat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sabun dinah. Kita mendapatkan ni'mat. Bahkan setiap detik kita mendapatkan ni'mat dari Allah. Tapi kita merasa tidak mendapatkan ni'mat dari Allah. Dan ni'mat Allah itu baru terasa. Manakala ni'mat itu di... Dicabut. Nembek rasa larangi. Apa? Ambekan. Pas kena apa? Asma. Baru terasa mahalnya ni'mat bernafas. Ketika apa? Ketika kena asma. Itulah kita. Banyak diantara kita tidak sadar akan ni'mat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ni'mat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang ada di dalam tubuh kita yang tidak kita ketahui. Ni'mat adanya ginjal. Itu adalah ni'mat yang luar biasa. Orang baru sadar bahwasannya ginjal itu berharga. Manakala dia diponis oleh dokter. Supaya apa? Cuci darah. Ginjal itu fungsinya apa? Memfilter. Memfilter apa? Memfilter darah. Karena makanan, minuman, yang masuk ke tubuh kita itu tidak lepas dari racun. Nah racun itu kalau misalnya tidak dibersihkan. Lama-lama racun tersebut akan mendominasi darah kita. Sehingga lama-lama orang tersebut akan mati. Fungsinya ginjal itu setiap hari dia bekerja 24 jam. Selama. Selama sekarang umurnya berapa? Sewidak tahun. Bayangkan. Apa ada mesin bisa bekerja 24 jam dur? Sewidak tahun orang mandek. Ada tidak? Coba datangkan mesin apa yang paling canggih. Tidak ada. Allah punya mesin sebesar ini, tok, nih. Kurse kepelan. Itu ternyata luar biasa fungsinya. Itu baru apa? Ginjal. Belum kalau misalnya jantung. Jantungnya lanyung. Kesel lah. Ngasodisit imang menit. Gimana? Ya bablas lah. Dia dapat gelar baru. Rahimahullah. Dapat gelar baru dia. Alhamdulillah. Anggota tubuh kita tidak ada yang protes. Tapi banyak di antara kita yang tidak sadar. Bahwa kita itu banyak nekmatnya. Pernah suatu ketika ada seorang miskin. Dan cerita ini sering saya bawakan. Seorang miskin datang kepada seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid. Namanya siapa? Yunus bin Ubaid. Orang miskin itu ngeluh kepada Yunus bin Ubaid. Wahai Yunus. Kalau sekarang bahayai. Ustaz. Saya ini dari dulu kok. Miskin terus. Sudah minta kepada Allah supaya diberi nekmat. Tapi kok sampai detik ini nekmat Allah tidak turun-turun sama saya. Dia merasa nekmat itu berupa apa? Berupa materi. Kemudian oleh Yunus bin Ubaid. Orang tersebut diajak berpikir. Wahai Kulan. Kalau misalnya ada orang datang ke rumah kamu. Tok 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 tok. Sinten. Kula. Bade nopok. Bade tumbas paningan lain jenengan. Arptuku matamu. Sembarang. Habtuku apa? Mata. Satu juta. Berapa? Berarti satu mata dihargai berapa? Lima puluh juta. Kata Yunus bin Ubaid. Kamu mau gak? Jenengan purunan pembentan. Sorry ya. Masa mata dibeli? Kita mau ngeliat pakai apa kalau dibeli mata gitu? Ya sudah kalau kayak gitu. Kalau misalnya orang tersebut mau nawar bukan mata kamu. Akan beli telinga kamu dua-duanya. Karena dia mungkin kecelakaan sehingga telinganya apa? Hilang. Dia pengen masang telinga baru yang asli beli telinga kamu. Dipasang. Harganya seratus juta. Mau gak? Enggak mau. Ya sudah kalau gak mau. Dia pengen beli tangan kamu dua-duanya. Karena dia mungkin kecelakaan tangannya hilang semuanya. Enggak mau. Kaki kamu enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Semuanya ditawar masing-masing anggota seratus juta. Kata Yunus bin Ubaid. Masya Allah. Orang kayak kamu kok katanya miskin. Kamu itu miliar jir. Kok bisa? Nah itu. Harga apa? Harga matamu. Harga telinga kamu. Harga mulut kamu. Harga tangan kamu. Harga kaki kamu. Itu kalau dikumpulkan. Kamu itu bukan hanya jutawan. Kamu itu miliar jir. Jadi Yunus bin Ubaid mengingatkan kepada seorang miskin tadi. Bahwa ni'mat Allah itu bukan hanya harta. Kesehatan itu juga ni'mat Allah. Istri itu juga ni'mat Allah. Anak juga ni'mat Allah. Walaupun anaknya becut-becut. Itu juga ni'mat Allah. Kita masih diberi karunia. Anak betapa banyak orang-orang yang sudah nikah sekian tahun. Bahkan sudah ganti pasangan. Belum dikasih oleh Allah SWT. Belum rumah tempat kita tinggal. Belum mata yang kita miliki. Andai kan kita ingin menyadari. Bagaimana besarnya ni'mat mata ini. Coba kita merem. Atau tidak usah merem. Melek saja. Jam 12 malam atau jam 8 malam. Pet. Apa? Mati lampu. Gimana? Orang di depan saja kita tidak kelihatan. Kita bayangkan. Begitulah. Orang yang buta. Yang tidak pernah melihat bagaimana terangnya lampu. Tidak pernah melihat bagaimana hijaunya sawah. Tidak pernah melihat bagaimana lucunya anak. Tidak pernah melihat bagaimana cantiknya istri. Tidak pernah melihat keindahan-keindahan dunia. Itulah keadaan orang-orang yang apa? Belum orang yang tuli. Belum orang yang misu. Dan sekian banyak ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Nisya yang kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dalam surat An-Nahl ayat 18. Dalam surat An-Nahl ayat 18. Ini poin yang pertama. Jadi aplikasinya. Kalau kita ingin mengaplikasikan surat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah. Pertama. Kita berusaha untuk menyadari. Tentang ni'mat Allah kepada kita. Setelah itu. Setelah kita sadar. Bahwasannya ni'mat Allah itu sangat banyak. Maka yang kedua adalah. Syukurilah ni'mat tersebut. Dengan cara apa? Beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Dan ini adalah tingkat syukur yang paling tinggi. Karena syukur itu ada syukur dengan hati. Ada syukur dengan lisan. Ada syukur dengan praktek. Dan inilah yang paling berat dan paling tinggi. Makanya Allah dalam Al-Quran. Berfirman. I'madu ala Dawuda syukra. Wahai keluarga Dawud. Bersyukurlah kalian dengan amal. Bersyukurlah kalian dengan amal. Dengan praktek. Wa qalilun min ibadiyas syukur. Dan sangat sedikit diantara hambaku yang bersyukur. Al-Quran surat sahabat ayat 13. Jadi dalam surat ini surat sahabat ayat 13. Allah menjelaskan. Bahwa diantara para manusia ini yang bersyukur itu sangat sedikit. Syukur jenis apa? Kalau syukur hanya Alhamdulillah. Dengan apa? Banyak orang yang bisa. Tapi yang lebih berat dan tingkatan yang paling tinggi. Adalah syukur dengan ibadah kepada Allah. Kepada Allah SWT. Syukurlah dengan sholat. Manakala kita mendapatkan karunia Allah. Harta yang banyak. Kenapa kok malah dibalas. Karunia Allah tersebut dengan kita melalikan sholat. Saking ngakeh duwitnya. Recehan. Lenghitung nganti nabrak waktu sholat. Kesel banget gue lenghitung. Soalnya duwitnya apa? Receh ngakeh banget. Akhirnya tidak sempat untuk apa? Sholat. Saking mengkalkulasikan penghasilan setiap harinya. Sampai begadang malam hari. Ngelembur. Sampai subuhannya apa? Digabung kalau sholat duha. Jadi ini sholat subha. Subuh kalau duha. Ini ulangan kan nanti gue. Masa subuhannya jam itu jam setengah tujuh. Demi untuk mengejar lemburan. Karunia Allah. Sudah diberikan kepada dia. Dia balas karunia Allah tersebut dengan melalikan sholat. Ada orang yang diberikan karunia Allah kekayaan yang besar. Buat kurban saja. Dan tidak pernah mau. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sebelihlah. Berkorbanlah kalian. Jadi aplikasi yang kedua dari surat ini. Setelah kita menyadari nimat Allah. Maka yang kedua kita harus apa? Mensyukurinya. Dengan syukur yang paling tinggi. Apa? Beribadah. Aplikasi yang ketiga. Orang yang istiqomah di atas jalan Allah. Pasti ada tantangannya. Pasti ada cobaannya. Bahkan yang namanya tantangan dan cobaan adalah syarat mutlak. Buat mereka yang ingin masuk ke dalam surga. Orang kalau misalnya ingin masuk surga. Pasti dia akan mendapatkan cobaan dan tantangan. Baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa? 214. Apa bunyinya? Amhasibtum. Antadkulul jannah. Kata Allah. Apakah kalian pikir kalian itu akan masuk surga? Apakah kalian pikir kalian akan masuk surga? Walamma yaktikum masalul ladhina khalau min qabliku. Apakah kalian pikir kalian akan masuk surga? Padahal kalian itu belum ditimpa dengan sesuatu yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa yang ditimpakan Allah kepada orang-orang sebelum kita? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Masakumul ba'sa'u. Mereka ditimpa dengan kemelaratan. Wa darra'u. Dan penderitaan. Wa zulzilu. Dan mereka dikoncangkan dengan berbagai cobaan. Itu apa yang menimpa orang sebelum kita. Berarti ini semuanya adalah apa? Tantangan. Ujian. Jadi jangan dipikir kita akan masuk surga. Kalau kita belum diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum didera dengan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi. Dan semakin orang imannya semakin tinggi. Maka cobaan yang akan dihadapinya semakin berat. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu wa ta'ala ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Ya Rasulullah. Ayyun nasi asyad dubalaan. Wahai Rasul. Siapakah orang yang cobaannya paling berat? Siapakah orang yang cobaannya paling berat? Apa kata Nabi sallallahu wa ta'ala? Al-Anbiya. Yang paling berat sobaannya adalah para Nabi. Karena mereka adalah orang yang paling apa? Tinggi. Tingkat keimaninya. Al-Anbiya'u. Thummal Amthal. Fal Amthal. Setelah para Nabi. Berikutnya adalah orang-orang yang paling beriman. Sesudah siapa? Marana. Siapa? Para sahabat Nabi sallallahu wa ta'ala. Thummal Amthal. Kemudian generasi berikutnya yang lebih. Yang paling mulia setelah para sahabat Nabi sallallahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat ini. Di dalam hadith ini. Nabi kita sallallahu wa ta'ala menjelaskan. Bahwa ujian itu semakin berat. Manakala tingkat keimanan seorang semakin tinggi. Lalu beliau berkata. Faiyubtalan rajunu ala hasabidinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah. Sesuai dengan kadar. Ketaatan dia kepada Allah. Fa'ingkana dinuhu salban ishtadda banauuhu. Seandainya agamanya kuat. Maka cobaannya pun akan semakin berat. Wa'ingkana fi dinihi riqatan. Seandainya agamanya pas-pasan saja. Ubtulia ala hasabidinihi. Dia akan diuji sesuai dengan kadar keimanan dia. Berarti penak jadi wong apa? Hah? Penak jadi wong pas-pasan? Iya. Ada sebagian orang cari jalan pintas lah. Semakin tinggi imannya semakin apa? Berat cobaannya. Kayak pohon semakin apa? Semakin tinggi semakin apa? Diterpahkan dengan badai. Kelapa sing duri itu kan menti yuk. Beda dengan apa? Beda dengan rumput. Beda dengan suket teki. Sudah suket suket apa? Suket teki lagi. Apa pernah ada suket itu kena badai? Dia cuma diinjek-injek saja sama orang. Semakin tinggi keimanannya semakin apa? Semakin berat ujiannya. Kalau kayak gitu kita gak usah aja usah. Kita pas-pasan saja. Gitu? Gitu apa enggak? Iya. Kalau kayak gitu apa gunanya dibawakan hadis Nabi SAW? Terus jadi pertanyaan. Kenapa kok semakin orang berat. Semakin orang tinggi keimanannya semakin berat ujiannya. Kenapa? Kenapa? Gimana? Yang akan diperoleh kelak akan lebih mulia. Jawabannya ada dalam kelanjutan Nabi SAW dalam sabdanya. Kata beliau. Fama yabrohul bala'u bil'abdi. Seorang hamba yang keimanannya sangat tinggi akan terus diuji oleh Allah SWT. Hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma'alihi khati'ah. Sampai kemudian dia berjalan di muka bumi tanpa dosa sedikitpun. Apa artinya? Artinya dia diuji untuk membersihkan dosanya. Sehingga manakala dia menghadap kepada Allah. Dia menghadap dalam keadaan suci. Tinggal apa? Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa? Fadkuli fi ibadih. Terus? Wadkuli jannati. Orang-orang yang keimanannya semakin tinggi. Ujiannya semakin berat. Karena Allah menginginkan hambanya ini. Derajatnya semakin tinggi di surga. Dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Suci. Hadis yang diruwayatkan oleh Imam Al-Jirmidhi. Dan beliau menyatakan hadis ini Hasan Suhih. Maka sudah sunnatullah pasti. Orang yang istiqamah dia akan menghadapi cobaan. Dia akan dicelak. Dia akan dicaci. Tidak perlu berkecil. Sesungguhnya orang-orang yang mencaci, mencelak. Mereka lah orang-orang yang akan diputus. Dari apa tadi? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun orang-orang yang tetap istiqamah di atas jalan Allah. Walaupun dia akan diderah dengan ujian dan cobaan. Maka dia akan terus mendapatkan kasih sayang dari Allah Jalla wa ta'ala. Dan puncaknya dia akan mendapatkan kasih sayang yang tertinggi. Di alam akhirat nanti. Yaitu mendapatkan jannatul firdausil la'la. Semoga kita termasuk kolongan tersebut. Allahumma. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau kita diuji oleh Allah bertubi-tubi. Kemudian kita cerita sama teman kita. Kita ngadu sama teman kita. Apakah ini boleh? Boleh enggak? Boleh enggak? Turhat. Turhat. Tarang apa badan? Tergantung apa motifnya. Tergantung apa motifnya. Boleh. Kalau motifnya. Minta motivasi. Minta nasihat. Jadi kita diuji oleh Allah kok kita berat sekali. Kita pengen ada orang yang memotivasi kita. Supaya kita bisa kokoh bersabar dalam musibah tersebut. Itu enggak apa-apa. Tidak boleh. Tapi kalau murni tujuannya adalah untuk apa? Berkeluh kesah. Tanpa mencari solusi. Tanpa mencari nasihat. Itu tidak boleh. Tapi yang lebih sempurna adalah orang yang mengadu kepada siapa. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh nabi Allah. Yang kehilangan putranya Yusuf. Siapa? Siapa? Nabi Ya'qub alaihi salam. Apa kata nabi Ya'qub? Inna ma ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya saya itu ngadu kesedihan. Dan musibah yang menimpaku. Ilallah. Kepada siapa? Itu adalah derajat yang sangat tinggi. Dan enggak tahu di antara kita siapa yang bisa sampai derajat tersebut. Yang lain silahkan. Apa cobaan itu mesti berupa sesuatu yang tidak enak? Apakah cobaan itu mesti dalam sesuatu yang tidak enak? Jawabannya sudah pernah kita bahas. Kapan nih? Oh ya. Kita bahas dalam surat. Ila ja'a nasrullahi wal fatih. Pernah kita bahas di sana. Secara panjang lebar. Atau agak panjang. Intinya Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak enak dan sesuatu yang enak. Dalam Al-Quran Allah berfirman. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai fitnah. Sebagai cobaan. Dan banyak orang yang sukses ketika diuji dengan cobaan yang tidak enak. Miskin. Tapi giliran diuji dengan apa? Yang enak-enak. Gugur. Di medan pertempuran. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Segala perhatian yang kami mencapai. Terima kasih. Atas segala keburangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfirullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.